Mungkin inilah yang pertama kalinya di Indonesia, seorang camat mendaftar sebagai calon kepala desa. DRS Hanompo Nasruan MM yang saat ini masih menjabat camat Malu Setasi Kabupaten Baru secara resmi mendaftar sebagai bakal calon kepala desa Lawalu, kecamatan Sopeng Riaja. Mungkin inilah yang pertama kalinya di Indonesia, seorang camat mendaftar sebagai calon kepala desa. DRS Hanompo Nasruan MM yang saat ini masih menjabat camat Malu Setasi Kabupaten Baru secara resmi mendaftar sebagai bakal calon kepala desa Lawalu, kecamatan Sopeng Riaja. Kabupaten Baru periode tahun 2022 sampai tahun 2027, Senin, tanggal 29 Agustus tahun 2022. selebesmagazine.com Nompon Nasruan mendaftar di Sekretariat Panitia. Didampingi ke enam anaknya terdiri dari empat orang dari kedokteran satu dari IPDN dan satu lagi dari Kementerian Hukum dan HAM dan istri serta kerabatnya. Selain karena keinginan masyarakat, juga karena ada pesan moral dan amanah mendiang almarhumah istri saya yang menjabat kepala desa Lawalu sebelum kembali ke Haribaan Sang Halik, Allah SWT, jelas Nompon Usai mendaftar. Dengan mengusung visi, terwujudnya desa agribisnis yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera dengan bernafaskan keagamaan. Mantan Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Melusetasi ini telah melakukan persiapan untuk dicanangkan sebelum pemilihan diantaranya melakukan sunatan masal dan meluncurkan beberapa inovasi. Pemimpin harus mampu meredam dan merekam keluhan masyarakat bahkan kepada aparat. Oleh karenanya, jika ditakdirkan memimpin desa ini saya pastikan aparat desa mendapat uang bulanan dengan cara tidak bertentangan dengan undang-undang, terang Hanompo. Demikian Anies Adriadi, Kepala Biro Selebes Magazine, melaporkan dari Kabupaten Baru Sulawesi Selatan. Kemudian, kakanda saya, Haji Murni, hadir bersama dengan saya. Dan saya memahami yang saya kasihkai, ananda saya semua, hadir Eko Purnomo Mishah MKA ini. Beliau sehariannya bekerja di Kementerian Bukum Tampaham, bekerja setelah. Beliau sehariannya bekerja di Kepala Bukum Tampaham, bekerja setelah. Yang utama ini kejadian itu adalah memiliki masalah sertifikat gratis. Yang saya hormati, yang saya berdoa, yang saya cintai anak saya, yang keempat, Etri Rumera, SSTP, alumnus STPDM, Jatinangor. Dan beliau bekerja hariannya di bagian keuangan pemerintah Kabupaten Baru. Kemudian, ananda saya, Dr. Ema Madofira, SSTP, yang sehariannya masih dalam keadaan, apa namanya, menguapkutu di wisudah. Dia alami kedokteran ini. Dan anak saya yang terakhir adalah Ersa Purnomo Mishah Allah, sementara lagi akan merasaikan keuntungannya di SSTP. Terima kasih. 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 Terima kasih.